Toko sederhana di Kota Boneh mulai makin laris. Agana balu, lipak, waju. Dan hebatnya makin laris. Kenapa makin laris? Karena setiap perantau-perantau Sulawesi Selatan yang dari Papua, yang dari Jawa, yang dari Kalimantan pulang lebaran. Begitu pulang lebaran tentu cari oleh-oleh. Cari oleh-oleh, tokonya Haji Kalanadapa. Toko sederhana. Hebatnya lagi di toko, ada bonusnya namanya customer service apa? Minuman lemonade. Inilah minuman lemonade pada zaman dulu. Sangat jarang, tapi Haji Kalanadapa di tokonya siap. Dan hebatnya, beli tidak beli, tamako warungnya, runtukko lemonade. Maka beredarlah rumor dan berita di Kabupaten Boneh. Kalau mau kau minum lamunade, tamako toko sederhana. Namun tu dah tuduhko runtukko. Banyak yang nak mudah-mudus. Pilih saja duduk, dah pakai. Maka adik-adikku keturunannya Yusuf Kalla, Haji Kalla, pakai ini ilmu sedekah. Jangan pakai ilmunya orang barat. Ada kau kasih, saya kasih keluar, jangan. Rejeki Allah yang tahu. Ada orang sama bisnisnya, sama harganya, sama tokonya, sama teknik promosinya. Karena subhanallah, ada yang bangkrut, ada yang sukses. Karena memang rejeki, kata Allah, jangan mengurusui, jangan kau pikiri. Saya punya urusan, yang penting kerjaku.